Dua unit rumah dan satu mobil milik warga desa Lasalimu, kecematan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dibakar masa Senin malam lalu 22 Oktober 2021. Pembakaran diduga dipicu akibat sengketa lahan yang diputuskan oleh pengadilan negeri Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Diduga putusan itu tidak diterima oleh salah satu pihak, hingga masa melakukan tindakan anarkis. Selain dua unit rumah yang hangus, terdapat enam rumah mengalami kerusakan. Juga terdapat satu unit mobil dan tiga unit motor juga dibakar masa. Saat ini situasi telah kondusif, sekitar 180 aparat keamanan TNI Polri masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian di desa Lasalimu. Kombes Polveri Walintukan, Kabit Humas, Polda Sultra mengatakan pembenaran adanya kerusuhan yang menyebabkan dua rumah warga dibakar masa. Untuk pasca kejadian pembakaran rumah di Kabupaten Buton, saat ini situasi sudah terkendali, memang ada kerusakan dan pembakaran, baik rumah maupun kendaraan. Dan saat ini personil dari Polres Buton sudah mengamankan lokasi, dibakar dengan BRIMO dan juga dengan tim dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra. Situasi saat di desa Lasalimu, Buton berangsur kondusif dan polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus itu dan belum ada satu pun yang ditetapkan tersangka.